jadi menggunakan kunci ukuran 19mm untuk menarik jalan tensioner fleksibelnya bro iya kondokrit dalem kalau di rim dalem kemudian ada suara cicit-cicit ketika di rim saja ini sudah kita bongkar sudah kita lepas estimasi ganti kampasnya ini kita memang juga menurut kebiasaan mekanik ya kampas remnya pasti habis setelah kita buka kampas rem jadi fungsi dari pada plat ini ketika kampas rem sudah habis maka plat ini ini akan menyentuh bagian permukaan dari cakram semua jadi kalau di rim kan ini maju kemudian plat ini akan menyentuh piringan ditrik dan ini untuk pengemudian pekas seperti abang-abangku jadi pasti akan tahu aduh ini pasti kampas remnya habis atau kotor nah ketika itu terjadi segera merapat ke bengkel jadi gak perlu bingung ternyata ke bengkel untuk melakukan penelitian kampas rem nah ini kampas rem sudah dibuka pemikiran sudah kehabisan ya ini honda fit kan semuanya Matic oh honda fit gak ada manualnya kak ya gak ada kan Matic semua nah ini jadi untuk harga kampas rem ada yang dibawah 1 juta ada ada yang di atas 1 juta juga ada tergantung dengan pilihan tapi saran kami untuk mobil Matic sebaiknya yang original yang asli biar gak bunyi kalau dipakai mungkin nah dalam proses pengecekan kampas rem sudah waktunya ganti ternyata mekanik kita kan memang selalu bukan cari-cari ya tetapi mengkondisikan mobil ketika akan ada keluhan disampaikan sekalian ke customer jadi ini mobil ini kita sudah mengalami gimana fun bell single fun bell nya sudah mulai mentak sudah mentak ganti jadi gak ada keluhan tapi kan ketika kita buka fun bell nya sudah dalam kondisi seperti ini ini sebagian sebagian permukanya sudah ada yang hilang ya karena faktor usia nah ini seperti ini ini juga sudah pada hilang jadi ini ciri-ciri kalau diperhatikan secara kasat mata secara visual fun bell yang sudah minta ganti itu retak-retak seperti ini memang pengemudi pemilik mobil gak sadar gak tahu tetapi setelah sampai dibangkel kami melakukan pengecekan secara sesama jadi mobil ini yang diperlukan apa saja kemudian kami laporkan ke pemilik mobil pak untuk biaya tambahan ini ada perlu penggantian fun bell kemudian filter udara kita cek kemudian di bagian-bagian lagi air agi kita cek jadi kami melakukan global check kemudian hasilnya hasil investigasi Allah kami sampaikan ke customer atau pemilik mobil ini di luar jugaan setelah kita lakukan pengecekan ternyata fun bellnya sudah minta ganti jadi ini tanda-tanda fun bellnya sudah minta ganti ada dua jadi kalau dia kena genangan air dia akan ada suara berjecit kemudian ketika pagi hari stator pertama itu juga ada suara berjecit itu tanda-tanda fun bell minta ganti kemudian yang kedua ya ini kalau dilihat secara kasat mata dia kelihatan nah bagaimana proses melakukan penggantian V-bell Honda Freed dan juga kapas rem depan Honda Freed dan juga pengeteran rem belakangnya yuk video ini membahas tentang itu Honda Freed dengan tuan penggantian kapas rem depan dan juga penggantian V-bell ya kak Honda Freed baik abang-abang kita lanjut ke proses pemasangan V-bell kita menggunakan produk yang original ya yang asli kemudian kapas rem juga kita menggunakan produk honda yang original serinya serinya catat di serinya ya jadi kalau pembelian nanti jangan labelnya honda tetapi kode-kode nya ada tersendiri nah cara memasang V-bell ya sebaiknya ke teknisi lah karena lekuk-lekuknya itu kan berbeda jadi lekuknya harus pas jadi fungsi daripada V-bell ini dia untuk meneruskan putaran dari puli utama kemudian untuk memutar dinamo AC dan juga water pom jadi bisa dikerjakan sendiri sih sebenarnya enggak perlu orang dua ya jadi menggunakan kunci ukuran 19mm untuk menarik jalan tensioner fleksibelnya dan ini adalah pemasangan ya mulai dari dinamo ampere kemudian dapat ke bearing stasioner kemudian ke poli utama kemudian ditarik ke kompresor lalu ke water pom ya kelihatan jelas ya nah batasnya dari sana saja lekukannya seperti ini mudah lanjut ke pemasangan kanva serep jadi yang kanan dan kiri itu biasanya dibedakan dari pembatas ada platnya yang belakang kalau yang enggak ada platnya di depan informasi tambahan ketika akan memasang mengganti ini piston harus dipres ke dalam ya dengan alat press piston jadi kalau enggak dipres dulu ini enggak bisa masuk pastikan dia enggak macet karena kalau macet harus bongkar karet kaliper setelah terpasang baut ukuran 12 mm nya kencang sekarang masang ban barang bekasnya dia amankan dipulangkan diberikan ke customer sabar ay kamera gue Sub indo by broth3rmax